Bambang Irawan, seorang PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo, tiba-tiba menghilang. Keluarga korban kebingungan dengan hilangnya Bambang yang telah tidak pulang ke rumah selama 4 hari. Bambang hilang saat hendak menagi uang penjualan tanah miliknya. Kapolsek Tebo Tengah Aibtu Haryanto mengatakan, Bambang Irawan tidak bisa dihubungi pihak keluarga sejak minggu 24 April lalu. Hilangnya Bambang berawal ketika dirinya ingin ke Dusun Danau Baru, Desa Mangunjayo. Saat pergi, Bambang diantar istri. Sama istrinya diantar, cuma nggak sampai Desa Danau Baru diantar sampai Simpang Jalur 2-12. Turun situ, istrinya balik. Alasannya belum tahu ya? Alasannya belum tahu, cuma tujuannya katanya mau ke Desa Danau Baru, menemukannya apa-apa, nggak tahu kemana. Istri Bambang Irawan, Rodiah mengharapkan bagi warga yang menemukan keberadaan suaminya, dapat segera menghubungi keluarga ataupun Kapolsek Tebo Tengah. Ia sangat menginginkan sang suami segera pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Saya, kalau suami saya ada yang menemukan, ini wajahnya. Saya minta kepada semua warga ataupun Kapolsek Tebo Tengah yang lain, kalau sudah bisa menemukan atau melihat secara langsung, bisa menghubungi langsung ke nomor saya 08-53-7930-4991. Semoga menemukan Dhanipu, dan Bapak bisa menemukan segera pulangnya, langsung menghubungi kami.